Jagung merupakan tanaman yang telah lama populer di masyarakat, di mana tanaman tersebut telah banyak dimanfaatkan sebagai alternatif sumber manfaat karbohidrat selain manfaat padi dan manfaat gandum. Dan tidak hanya di beberapa daerah di Indonesia saja, akan tetapi jagung telah dijadikan sebagai makanan pokok bagi penduduk di beberapa belahan dunia, seperti penduduk yang tinggal di Amerika bagian tengah dan selatan serta beberapa negara di benua Afrika. Akan tetapi selama ini banyak yang menganggap bahwa hanya bagian tongkol dari tanaman tersebut yang bisa dimanfaatkan, sehingga kita sering mengabaikan bagian lain dari tanaman tersebut yang sebenarnya menyimpan berbagai macam manfaat bagi kita. Ya, rambut jagung. Kita sering menganggap remeh keberadaan bagian dari tanaman jagung tersebut, padahal jika kita tahu terkandung manfaat yang begitu besar dari rambut jagung tersebut. Apa saja kah itu? Sebelum membahas apa saja manfaat atau hasiat yang bisa kita dapatkan dari rambut jagung, ada baiknya jika kita tahu nutris yang terkandung dalam rambut jagung. Kandungan zat dalam rambut jagung Dari beberapa penelitian seperti data-data yang berasal dari BPPT tahun 2005 telah menemukan bahwa di dalam rambut jagung terdapat kandungan manfaat antioksidan seperti flavonoid, saponin, dan karoten. Selain itu juga terdapat metabolit sekunder lain yang ditemukan dalam rambut jagung seperti zat samak, minyak atsiri, minyak lemak, alantoin, zat pahit, maisin, sitosterol, hardenin, granul, mentol, limonen, serta fitoksin. Masyarakat telah banyak mempergunakan ramuan yang berasal dari rambut jagung sebagai obat tradisional maupun dipergunakan sebagai bahan pembuat minuman herbal seperti teh. Ada pun manfaat yang bisa didapatkan dari penggunaan rambut jagung untuk pengobatan tradisional, antara lain adalah 1. Obat Hipertensi Sebagian masyarakat telah memanfaatkan rambut jagung dalam pengobatan tradisional, yaitu untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi, hipertensi. Ada pun carep pembuatannya sangatlah mudah, yaitu Cukup dengan menyiapkan plus 5 hingga 7 tongkol jagung muda dan 1 genggam rambut jagung. Untuk selanjutnya kedua bahan di atas direbus dengan menggunakan plus 110 ml air bersih minum ramuan hasil rebusan tersebut 1 kali sehari selama 1 minggu. Perlu diperhatikan dalam pembuatan ramuan untuk menurunkan tekanan darah ini adalah jangan menggunakan rambut jagung dalam jumlah yang terlalu banyak dalam ramuan. Hal itu nantinya dapat menurunkan tekanan darah Anda secara drastis dalam waktu yang relatif singkat. 2. Untuk meredakan panas dalam Timbulnya panas dalam tentu saja akan berakibat terganggunya rutinitas kita sehari-hari. Meskipun saat ini telah banyak beredar obat panas dalam di pasaran dengan berbagai macam merk yang ternyata belum tentu aman untuk dikonsumsi. Jadi tak ada salahnya jika Anda mulai mencoba untuk mempergunakan ramuan alami yang berasal dari rambut jagung, karena rambut jagung memiliki sifat alami mendinginkan. Adapun kerom ramunya adalah Anda cukup menyiapkan irisan daun pandan dan sekitar 30-40 gram rambut jagung rebus kedua bahan tersebut dengan menggunakan air yang bersih hingga mendidih biarkan air rebusan menjadi dingin, setelah itu minum ramuan tersebut secara teratur solusi panas dalam lainnya didapat dari 3. Untuk mengobati batu ginjal Batu ginjal juga dapat diobati dengan menggunakan ramuan yang terbuat dari rambut jagung, caranya adalah Terlebih dahulu siapkan bahannya yaitu jagung muda segar sebanyak 4 tongkol, 1 genggam rambut jagung, serta sekitar 8 helai daun keji beling yang masih segar Kemudian rebus bahan-bahan tersebut di atas dengan menggunakan air bersih sekitar 110 ml hingga mendidih Setelah dingin, minum ramuan tersebut 1 kali sehari selama plus 14 hari, 2 minggu Setelah batu ginjal keluar, baik dalam bentuk butiran maupun buih, sebaiknya segera menghentikan konsumsi ramuan tersebut Lanjutkan dengan mengkonsumsi ramuan herba lainnya yang berasal dari manfaat daun kumis kucing dan daun meniran yang direbus atau diseduh seperti teh 4. Untuk meluruhkan batu empedu Gangguan batu empedu juga dapat diatasi dengan mengkonsumsi ramuan yang berasal dari rambut jagung Carep pembuatannya pun terbilang sangat mudah, yaitu Anda cukup menyiapkan plus 30 gram rambut jagung rebus bahan tersebut dengan menggunakan air bersih hingga mendidih Setelah itu saring air rebusan dengan menggunakan saringan atau kain tipis lalu dinginkan selama beberapa saat Saring kembali ramuan tersebut sebelum Anda meminumnya Konsumsi ramuan tersebut 1 kali sehari 5 Sebagai diuretik Terkadang kita mengalami gangguan saat ingin buang air kencing Hal ini disebabkan oleh adanya gangguan pada saluran kemi atau saluran kencing Tapi Anda tak perlu khawatir untuk mengatasi masalah tersebut Anda bisa memanfaatkan herba alami yang berasal dari rambut jagung Caranya adalah Anda cukup menyiapkan plus 30 hingga 50 gram rambut jagung serta satu buah rimpang jahe yang berukuran sedang lanjutkan dengan merebus bahan-bahan tersebut dengan menggunakan air bersih secukupnya hingga mendidih Setelah itu diamkan beberapa saat hingga air rebusan menjadi dingin Lalu saring minumlah ramuan tersebut rambut jagung yang seperti apakah yang baik untuk membuat ramuan-ramuan di atas? Guna memperoleh hasil dan manfaat yang maksimal Sebaiknya Anda memilih rambut jagung yang masih segar, artinya rambut jagung yang masih terbungkus oleh pelepah jagung Jadi dengan kata lain, rambut jagung yang sebaiknya digunakan untuk membuat ramuan herba adalah yang berasal dari jagung muda Karena para pakar herbal menyebutkan bahwa rambut jagung bagian dalam lebih bersih dan syarat akan kandungan zat-zat yang bermanfaat